Hanya penerimaan tanpa syarat yang bisa merubah kita. Shalom saudaraku, kali ini saya ingin melanjutkan mengenai munafik. Di renungan sebelumnya kita membahas apa arti kata munafik dan mengapa banyak orang Kristen memilih menjadi munafik. Saya katakan memilih karena kita yang memilih untuk jadi munafik. Yang pertama adalah karena pola pikir kita yang salah tentang kelemahan, ketakutan, dosa, kekecewaan sehingga kita merasa perlu menutupi dengan menyembunyikannya. Kita membahas Tuhan Yesus tidak malu dan menyembunyikan ketakutan, kesedihan, dan kekecewaannya. Justru dia mengajak murid-muridnya yang paling sombong dan paling berani. Seperti Petrus yang berkata tidak takut mati bagi Yesus untuk mempertontonkan bahwa dia Yesus ketakutan. Nah alasan kedua mengapa orang Kristen memilih menjadi munafik adalah gereja belum bisa memenuhi kebutuhan jemaat untuk diterima apa adanya. Gereja justru memiliki tempat pengadilan. Gereja harus kudus, damai, penuh sukacita. Gereja harus menjadi tempat yang suci. Orang-orang berdosa tidak berani datang ke gereja. Gereja takut akan jemaat yang penuh dengan dosa. Dan hal-hal yang menjijikan. Akibatnya apa? Akibatnya orang yang datang ke gereja menjadi munafik, menjadi stage actors, pemain sandiwara. The church became a stage actor. Gembala kita berkata, The church is a hospital for sinners, not a museum for saints. Hospital di tempat di mana orang-orang sakit diterima apa adanya. Sehingga mereka berani mengakui bahwa mereka sakit dan perlu kesembuhan. Tanggal 5 Oktober 2019, waktu saya mulai membaca firman Tuhan, kitab Masmur, kitab hasil karya Raja Daud. Saya merenungkan pribadi Daud. Daud ini tokoh yang sangat luar biasa. Yang dikatakan Allah Bapak berkenan dalam kehidupannya karena dia melakukan ganda Tuhan pada zamannya. Daud dikatakan adalah cikal bakal dari Mesias. Tidak pernah kalah dalam perangan, cinta Tuhan luar biasa. Bahkan Daud menjadi pribadi yang diagungkan menjadi visi dari GBI di bawah netah Niko Nyotor Harjo. Ketika saya sedang mengagumi sosok Daud, saya terbesit dalam hati, Oh, I wish we have a leader as a Daud. Alangkah hebatnya kalau kita punya pemimpin seperti Raja Daud. Tuhan bertanya, terus saya merenungkan ini, Mau nggak kalau gereja dipimpin oleh Raja Daud? Spontan saya menjawab, mau. Setelah beberapa saat Tuhan bertanya lagi, Benar, kamu mau dipimpin oleh Raja Daud? Kemudian saya mulai memikir. Tuhan tanya lagi, lebih tepatnya, rela nggak? Terima nggak? Kamu bisa terima nggak? Dipimpin oleh Raja Daud. Daud walaupun dia cinta Tuhan luar biasa, ternyata banyak dosa. Jinah, menyuap, membuat Uria mabuk, membunuh, merencanakan pembunuhan terhadap Uria. Pahlawannya sendiri. Keluarga Daud berantakan. Anak laki-lakinya memperkosa anak perempuannya. Anaknya saling bunuh. Anaknya memberontak terhadap Raja Daud. Jadi bisakah orang Kristen menerima Daud sebagai pemimpin? Waktu itu, setelah merenungkan itu, saya berkata, Gereja pasti tidak mau dan tidak bisa dipimpin oleh Raja Daud. Matius 29 berkata begini, Hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu membangun makam nabi-nabi, memperindah tuku orang-orang saleh, dan berkata, Jika kami hidup di zaman nenek moyang kami, tentulah kami tidak ikut dengan mereka dalam pembunuhan nabi-nabi. Ayat 33 Hai kamu ular-ular berludak, hai kamu keturunan ular berludak, bagaimana mungkin kamu dapat meluputkan diri dari hukuman neraka? Sebab itu, lihatlah aku mengurus kepadamu nabi-nabi, orang-orang bijaksana, dan ahli-ahli Taurat. Paruh di antara mereka, kamu akan bunuh, mereka akan kamu bunuh, dan kamu salibkan. Yang lain akan kamu sesah di rumah-rumah ibadatmu, dan kamu aniaya dari kota ke kota. Saudaraku, Tuhan berkata, kalau kita ada Daud di sini, tidak hanya kita menolak, kita juga akan membunuhnya. Munafik, Tuhan berkata kepada ahli-ahli Taurat dan orang Farisi, Mereka berkata, aku, mereka memperindah Dugu-Dugu, memuliakan orang yang hidupnya, nabi-nabi yang hidupnya 2000-3000 tahun yang lalu. Seperti kita memuliakan nabi Daud, bahkan menyadikan dia menjadi visi buat gereja kita. Tapi kalau Daud ada saat ini, kita tolak, kita agak enteng, kita siah-siahkan dia. Visi dari gembala kita adalah haus opadulam, yaitu merubah pecundang atau orang sakit menjadi para pahlawan orang-orang yang sehat. Dengan mewujudkan gerejaku adalah rumahku dan keluargaku sebagai wadah terjadinya proses transformasi. Gua Adulam, House of Adulam. 1 Samuel 22, ya 1-2 berkata, lalu Daud pergi dari sana dan melihatkan diri ke Gua Adulam. Ketika saudara-saudaranya dan seluruh keluarganya mendengar hal itu, pergilah mereka ke sana mendapatkan dia. Berhimpun juga lah kepadanya setiap orang dalam kesukaran, setiap orang yang dikejar-kejar tukang piutang, setiap orang yang sakit hati. Maka ia menjadi pemimpin mereka bersama-sama dengan dia ada kira-kira 400 orang. Apa yang terjadi di Gua Adulam? Saudara-saudara Daud dan seluruh keluarga Daud tidak meninggalkan Daud yang sedang melalikan diri, tetapi justru datang untuk mendampingi dan menopang dia. Daud yang dalam keadaan lemah diterima menjadi pemimpin, dihargai, dipercaya. Daud mau menerima dan memimpin orang-orang yang pecundang juga. Ada penerimaan dosa, kelemahan, kekecewaan di dalam keluarga. Nilai ke satu dari gereja kita adalah humility, rendah hati. Kami menerima setiap orang badannya dan bersedia terus belajar dan berubah ke arah yang lebih baik. Transformasi hanya terjadi saat kita bisa saling menerima. Hanya penerimaan tanpa syarat yang bisa merubah kita. Saya khawatir kalau kita tidak bisa menerima orang-orang yang lemah di sekitar kita. Kita melewatkan sosok-sosok pahlawan seperti Raja Daud. Saya ingin membacakan sebuah artikel, buku Burung Berkijau. Aku sudah lama mudah naik darah. Aku serba khawatir, mudah tersinggung, dan egois sekali. Setiap orang mengatakan bahwa aku harus berubah. Dan setiap orang terus-menerus menekankan betapa mudah aku menjadi marah. Aku sakit hati terhadap mereka. Biarpun sebetulnya aku menyetujui nasihat mereka. Aku memang ingin berubah. Tetapi aku tidak berdaya untuk berubah. Betapapun aku telah berusaha, aku merasa paling tersinggung ketika sahabat garipku juga mengatakan bahwa aku mudah naik hitam. Ia juga terus-menerus menesak supaya aku berubah. Aku mengakui bahwa ia benar. Meskipun aku tidak bisa membencinya, aku merasa sama sekali tidak berdaya dan terpasung. Namun pada suatu hari ia berkata kepada aku, Kata-kata itu berbunyi merdu dalam telingaku. Jangan berubah, jangan berubah, jangan berubah. Aku mencintaimu. Dan aku menjadi tenang, aku mulai bergerah, dan oh sungguh mengirankan. Aku berubah. Sekarang aku tahu bahwa aku tidak dapat benar-benar berubah sebelum aku menemukan orang yang tetap akan mencintaiku. Entah aku berubah atau tidak. Engkau mencintaiku seperti itu Tuhan Yesus. Tuhan menerima kita. Apa adanya? Roma 15.7 berkata, Sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Mari kita berdoa. Tuhan mampukan kami untuk menerima orang-orang yang kau utus dalam kehidupan kami yang penuh dengan kelemahan. Dan mampukan kami untuk mendampingi mereka dan menopang mereka. Sehingga mereka berubah menjadi pahlawan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.